Pemirsa Ramadan sebentar lagi, biasanya kalau di bulan puasa momen yang paling menarik adalah waktu berbuka puasa yang dilakukan secara bersama-sama. Berikut adalah salah satu rekomendasi tempat yang cocok untuk Anda jadikan referensi untuk berbuka puasa, yaitu Salat Alfi, resto yang menyajikan menu nusantara dan tentunya olahan salat yang segar dan menyehatkan. Namun pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup jumpa kita pada tajum berita jumper kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi tadi pada website kami di www.jumper1tv.id. Dan untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di Jumper selama sepekan, sesaat lagi kami akan hadirkan tajum sepekan untuk Anda. Saya bermakin ke mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam, Satu TV. Bagi sebagian besar masyarakat Jumper dan sekitarnya, pastinya sudah tidak asing lagi dengan brand Salat Satu ini. Ya, apalagi kalau bukan Salat Alfi yang sudah hit sejak beberapa tahun lalu. Kali ini, saya mengajak pemirsa untuk mengunjungi outletnya di Jalan Karimata, Kecamatan Sumber Sari untuk mencicipi varian-varian menu-nya yang ternyata beragam banget loh. Begitu masuk ke outlet Salat Alfi Resto, aroma buah dan masakan begitu memanjakan kita. Hari ini, saya tidak hanya ingin menikmati salat, tapi juga mau mencoba beberapa menu kuliner andalan yang ada di sini. Nah, selain itu, di sini juga terdapat produk minuman segar yang terbuat dari susu dan campuran nata de coco dengan berbagai varian rasa. Sajian kuliner yang ditawarkan di Salat Alfi Resto ini adalah menu Nusantara. Rasanya yang begitu otentik, cocok bagi lidah kita. Dari mulai sajian makanan pembuka dengan berbagai menu snack, seperti dimsung, cilok, kebab, dan lain-lain. Sampai makanan berat seperti nasi goreng, capcai, rawon, olahan ayam, dan masih banyak lagi. Sempatnya yang berkonsep minimalis dan cukup luas, membuat kita makin nyaman berada di sini. Tadi aku pesen nasi goreng, terus juga ada capcai, cilok, sama dinsam. Gimana nih, Mbak, rasanya? Enak banget sih, enak banget. Dan emang ada rasa ada harga ya. Jadi ini benar-benar mantep sih, menurut aku. Oke, datang ke sini sama siapa nih, Mbak? Tadi sama temen aku, ada Mbak Mega. Biasanya udah langganan di sini atau sering datang juga? Biasanya aku lebih sering beli saladnya. Baru pertama ini ngambak menu makanannya dan ternyata enak sih. Jadi rekom banget buat orang-orang yang mau makan di sini, bisa juga pesen kuasanya. Karena di sini nggak usah ragu sama rasa-rasanya, karena semua enak banget. Oke, Mbak, ini mungkin ada maksudnya nih buat salad alfi? Nggak ada sih, mungkin lebih berbanyak menu-nya lagi. Karena yang lainnya udah enak juga, dan kualitasnya makin ditingkatin lagi. Karena ini udah oke banget sih. Oke. Mbak, pesen apaan nih di sini tadi? Aku pesen cabjai, ada nasi goreng, terus pentol, sama dinsam juga. Gimana rasanya? Ini enak banget ya, Mbak. Bumbunya tuh nggak yang terlalu, apa ya, yang nggak alay gitu loh. Biar ada cabjai yang alay, terus enak gitu. Ini nggak. Terus komposisi sayurnya juga pas banget, komplit juga, dan recommended banget sih di sini. Porsinya pas banget ya, Mbak? Porsinya pas, tapi kalau untuk berdua masih oke, dan muta sendiri pun masih oke juga gitu. Nah, kalau minumnya itu pesen apa? Aku minumnya tadi pesen es dengan jeruk nipis ya. Ini tuh rasanya seger banget, apalagi untuk buka puasa ya. Kita udah sehari yang penuh, nggak minum, dan terjeber panas banget gitu ya kan. Ditambah terus minumnya dengan jeruk nipis ini, seger banget sih. Bagi Anda yang ingin menikmati Salat Alfie, bisa juga melakukan pembelian di Altec Drive Thru di bagian depan restor. Anda pun tak perlu bingung jika ingin menikmatinya di rumah. Karena olahan Salat Alfie ini juga bisa dipesan melalui aplikasi online. Ini, kalau dari Salat sudah lama ya Mbak untuk menunya, tapi di sini kita akhirnya dari Salat itu ada berbagai minuman. Dari minuman berkembang jadi makanan. Menuh utamanya tadi ada ayam? Ada ayam bakar, ada rawon, ada nasi goreng, cap jai, mie. Jadi kita itu menyediakan makanan-makanan Lusantara ya Mbak, yang biasa yang cocok dengan lidahnya orang Jember gitu. Nah, terus minumannya juga ada yang best seller tadi ya Mbak? Iya, untuk minuman kita itu sementara yang best seller itu baby drink, terus ada lagi estelernya Mbak. Jadi estelernya itu kita itu banyak yang suka. Karena neler banget. Coba deh, Nati Mbak bisa cobain estelernya enak banget. Mbak ini kalau Salat Alfie, sebenarnya bukanya dari jam berat? Dari jam 7, jadi kita ada dua sip Mbak. Jadi jam 7 sampai jam 10 malam. Oke, dan kalau misalkan kamu momen kuasa nih Mbak, yang jadi anjlonya lagi gimana? Jadi nanti andalanya mesti mungkin gini, kita kembalikan ke konsumennya dulu. Biarnya kan kita makan dengan ringan, nanti kita sebiain kurma. Jadi gratis untuk konsumennya. Jadi nanti misalkan mau makan buah atau mau langsung pakai camilannya juga boleh. Langsung makanan berat juga boleh, terserah sih. Tapi untuk biasanya mereka nggak lupa Salatnya sih. Untuk tetap dihidangkan, di setiap menitupu kuasa. Dan penghidangnya banyak banget ya Mbak, dari mahasiswa sampai order juga tuh bisa ya. Betul, jadi kita itu kalangannya semua kalangan Mbak. Jadi mulai dari mahasiswa, terus orang-orang biasa, bahkan. Jadi memang kita itu kan menyediakan harga dari yang paling murah, Rp. 12.000 sampai ada yang Rp. 400.000. Jadi kita itu menyaring pembeli dari paling harga yang paling terendah sampai yang terendah. Jadi ya misalkan kayak teman-teman kuliah, misalnya dengan harga Rp. 12.000 kita sediakan. Jadi jangan sampai nggak kepingin tapi nggak bisa mencicipi Salat Alvi. Mbak harapannya kedepan nih untuk Salat Alvi Resum? Mbak, pengennya Salat Alvi harus tetap ini ya Mbak, berkembang terus. Jadi mengeluarkan menu-menu setiap kalunya. Karena kita gimana pun kita harus tetap bisa dengan pesaing-pesaing yang lain, kita kan harus mengeluarkan ide-ide baru, meninovasi. Supaya bisa tetap bertahan gitu. Karena bisnis itu kan sebetulnya yang susah itu mempertahankan. Mempertahankan ya, gimana caranya Salat Alvi harus tetap bertahan dengan menjaga, tetap menjaga kualitasnya. Wah ini sudah datang semua pesanan saya dan yang pertama kali perlu saya cobain adalah masalahnya. Buat Anda yang ingin asupan segar, tak ingin halnya, Mbak, Salat Alvi salah satu pilihan yang paling direkomendasi. Manisnya pas, gurihnya juga pas dengan taburan keju cheddar yang melimpah di atas alatnya. Jadi Salat ini cocok buat Anda menjadi salah satu pilihan menu berbuka, karena selaya sugar juga menjaga harga. Rasa kebapnya benar-benar nikmat, dagingnya padat, lembut, dan cocok sebagai menu pemutihnya sebelum melakukan tugas kita. Nah, di menu utama saya pesen dua jenis makanan, yang pertama adalah ayam bagar dan cukupnya rahon. Saya mau cobain ayam bagarnya dulu nih. Cuman bodoh banget ya, Pemirsa. Bagi ada para pecinta ayam, menu ayam bagar di Salat Alvi ini benar-benar jadi rekomendasi. Karena manisnya pas, bakarannya juga pas, tidak punya tubuh air. Apalagi makin nendam dengan sambal bawangnya. Jadi kalau udah puas dengan makanan utamanya, di Salat Alvi juga menyediakan satu minumat abdawan, yaitu es teler duriannya. Dari mulai makanan pembuka Salat, sampai menu utama dan bahkan dessert-nya, saya benar-benar dibikin puas. Karena selain enak, ponsinya juga pas dan tempatnya betul-betul nyaman. Dan tempat ini, Reso Salat Alvi bisa jadi salah satu refensi Anda untuk mencari kuliner dan makan bersama, apalagi saat berkata puasa, bersama keluarga, maupun teman. Dari Jambar, via Mediana dan di sini. Lapornya.